Inalilahi, baru saja dikabarkan, keluarga Ruben Onsu sudah punya firasat, bahwa Ruben Onsu mengalami penyakit langka. Hidupnya tak akan panjang lagi kata Ruben Onsu. Oleh sebabnya Ruben Onsu bahkan sudah siapkan warisan pada anak-anaknya dan anak angkatnya Ruben Onsu. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yuk kita support dulu channel ini dengan cara like, komen dan subscribe channel youtube ini. Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah faham ya. Namun, Ruben Onsu diketahui sedang berjuang melawan sakitnya. Muncul bintik-bintik di otak Ruben Onsu. Sehingga membuatnya kekurangan darah dan harus istirahat di rumah sakit. Akibat sakit tersebut, Ruben Onsu menyatakan bahwa Ruben Onsu mengalami penyakit langka. Jika jadi kepikiran macam-macam termasuk kematian. Suami Bunda Sarwenda, Ruben Onsu bahkan sudah siapkan warisan untuk anaknya. Entah apa yang terjadi di pikiran Ruben Onsu. Namun dirinya pilu ungkap hal tak terduga ini. Bukan cuma Ruben Onsu saja yang sakit. Bunda Sarwenda ternyata juga mengalami hal yang sama penyakit yang diceritakan oleh Ruben Onsu. Bunda Sarwenda diketahui kini juga sedang sakit. Sebelumnya, Ruben Onsu sempat drop hingga harus dirawat di ICU di rumah sakit di Jakarta Selatan. Hingga bikin Bunda Sarwenda khawatir. Kabar Ruben Onsu sakit sontak bikin netizen pilu. Apalagi Bunda Sarwenda, hal mistis pun juga dikaitkan dengan sakitnya Ruben Onsu. Virasat usia yang tidak panjang itu memang sering dirasakan dan diungkap sahabatnya Ayu Tingting. Misalnya saja, saat mengobrol dengan Melanie Ricardo beberapa saat lalu. Ruben Onsu secara belak-belakan sudah mengungkap bahwa ia sering mendapat yang langka dan pandangan akan mati cepat. Ruben Onsu juga belak-belakan ini membeber soal harta warisannya kepada Betran Peto anak angkat Ruben Onsu. Ruben Onsu telah mempersiapkan warisannya untuk keluarganya termasuk Tania Putri Onsu dan Thalia. Ruben Onsu mengungkapkan perusahaan yang ia kelolakan nantinya akan diwariskan untuk ketiga anaknya kelak. Seperti Betran Peto, Thalia Onsu, dan Tania. Gue sudah mempersiapkan itu semuanya. Jika Tuhan udah punya mau kita gak bisa menghalanginya. Sambungnya, Ruben Onsu bahkan telah mempersiapkan juga jika dirinya terlibat dalam kecelakaan. Ruben Onsu kerap memiliki firasat dengan apa yang dia alami selama ini. Hingga usianya yang tak akan lama lagi. Gue sudah mempersiapkan itu semua. Jika Tuhan menghendakinya, udah punya mau kita gak bisa mengelakkan dan menghalanginya. Ujar Ruben Onsu. Ruben Onsu kerap memiliki firasat dengan apa yang dia alami selama ini. Hingga usianya yang tak akan lama lagi menimpa segala macam cobaannya. Atas keluarga Ruben Onsu selama ini yang dialami. Nah ini saja sekilas informasi tentang keluarga The Onsu. Semoga Tuhan melitunginya. Amin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Admin pamit dulu. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax